Waalaikumsalam berjumpa kembali bersama Mohon ganteng saat donyo Mohon maaf untuk tidak menyebutkan Nama dan identitas Diri anda karena Percakapan ini akan saya naikkan dalam konten youtube Bagaimana ini mbak Oke siap siap Bagaimana kawannya mas Ya saya baik Ini yang mau dipersoalkan Apa yang mau ditanyakan bagaimana Nggak kemarin Yang waktu itu kan ada teman Di komentarnya Di live nya Mas Andro itu loh Yang mengenai apa itu BPJS Bagaimana BPJS BPJS Ya itu kan kemarin aku menjelaskan Aku gampang kok Sekarang untuk proses pembuatan BPJS Kita cuma membantu Untuk menjelaskan Kalau sekarang itu Kalau ke kantor BPJSnya langsung kan Cuma kita membawa Botokopi KTP Botokopi KK Sama buku tabungan kita Gitu Sudah Sudah sampai jelasin kan Ya sih Kemarin di komentar itu Sudah saya jelasin Di komentar Waktu ada live Di tempatnya Mas Andro itu Kan sekarang Gak susah Untuk mengurusnya sekarang Kartunya itu tidak seperti dulu Kita dikasihkan Sekarang kita itu Untuk mengaktifkannya pun Harus Setelah hari ini kita daftar Itu aktifnya nanti Sepuluh hari ke depan Kita melalui aplikasi JKN-nya Gitu Baru pilih Untuk BPJSnya Dan gampang gitu loh Kita kan disuruh Pilih kelas-kelasnya Kalau aku kan BPJS mandiri nih Bukan BPJS Ketangga kerjaan Kenapa Kemarin kan memang Sekarang memang Peraturannya harus ada BPJS kan Untuk pergi ke luar negeri itu Tapi gampang kok Gak berat Gak ini juga kan Tanpa biaya juga kan Kalau bikin BPJS itu Iya makanya Pakai online kan Pakai online Sekarang pakai online bisa kok Iya bisa Tapi aku langsung ke kantornya Nanti setelah itu Baru diaktifkan gitu loh mas Dan 10 hari Setelah Setelah pembayarannya gitu loh Kan misalnya hari ini Kita daftar Pembayarannya nanti Ditentukan dari sananya Setelah kita daftar Membayar Udah kita langsung buka Di aplikasi Sudah ada kok Nama kita yang tertera Dan terdaftar Menjadi Anggota BPJSnya Gitu Dan kita langsung bisa print kok Disitu Gampang Dan untuk pelayanannya pun Sekarang ini Sudah memang Satu pintu gitu ya Masiku sudah lebih teratur Lebih terarah Dan juga efisien Dan pelayanan dari mereka pun Ramah-ramah Kalau menurut aku sih Di daerahku gitu Mungkin seperti itu yang Nganterinya yang Sekarang kan dari Security-nya Dari Mbak atau masnya Yang melayani kita itu Ramah-ramah Gitu sih mas Jadi tidak Tidak perlu diripusingkan ya Tidak perlu diributkan Seperti kayak Ramah-ramah Di sosial media ya Itu makanya kok Kenapa harus ramah Padahal Kalau kita sudah melaksanakannya Apa Dan aku juga boleh cerita Enggak nih Oh boleh Ini saya tunggu Saya tunggu Cerita-cerita yang kayak gini Ini saya senang Gimana-gimana Lanjut-lanjut Terus Dulu kan aku Mengenai ini loh Mengenai biodata Yang kemarin juga kan Aku juga melihat Teman-teman tuh Katanya memiliki Data ganda Betul-betul Nah ini aku juga Mau menceritakan sendiri Dan ada juga yang perlu Nanti mungkin aku Bertanya ke mas Sandro Karena mungkin mas Sandro Juga punya Pengalaman ya Yang bisa menjawab Pertanyaanku Kan dulu aku juga Pertama kali Ke luar negeri itu mas Bukan Aku memberikan Dataku yang asli sih Gitu Aku memberikan Dataku yang asli Tapi karena Memang waktu itu Umur aku ya Muda gitu ya Akhirnya dituakan Bener kan Kayak gitu Banyak lah teman-teman Yang memiliki Masalah yang sama Seperti aku Nah udah gitu kan Kita yang sebagai Ibaratnya Membutuh pekerjaannya Gak tau menau Yang penting kita berangkat aja Kan dulu prasihnya kayak gitu ya Yang penting kita berangkat Kita terima pastor Dimana di bandara Udah gitu Sampai ke negara tujuan Udah nanti kita Apa pulang Baru kita terima Itu lagi Apa paspornya Nah itu Pulang Udah pulang Terus sebenernya Aku udah gak berencana Kesana lagi Gitu loh mas Tapi karena Kebetulan ekonomi juga Kan tau Di Indonesia kayak gimana Yes Nah aku untuk kemarin itu Karena belum tau ya Maksudnya belum tau Youtube nya Mas Andro Sama Miss Yun itu Aku belum tau Nah habis itu Kemarin Aku kan pernah cerita tuh Kalau mau Pindah Waktu ditipu kemarin itu mas Nah itu kan aku harus Menggunakan data yang asli kan Data yang asli Aku udah data Yang dulu dipasuk Aku ngasih data yang asli dulu tuh Tapi di paspor aku tuh Kok ada penambahan gitu loh Penambahan nama gitu loh mas Sedangkan di data asli ku tuh Tidak ada Nah kemarin akhirnya aku Menyamakan Yang untuk ke Korea itu Menyamakan dataku Seperti data yang asli gitu kan Aku memiliki paspor yang baru Gitu loh mas Memiliki paspor yang baru kan Dengan data yang asli Sedangkan dataku yang lama Yang ke Hongkong itu kan Tidak ada Tapi aku masih pegang Untuk apa namanya itu Paspor lamaku yang di Hongkong Nah kemarin waktu proses itu kan Aku ditipu Akhirnya aku gak jadi kan Gak jadi pergi ke Korea Nah terus kalau aku Mau pergi ke Hongkong Tentu tidak bisa dengan Paspor itu Dataku yang baru itu Karena itu kan Akhirnya Ini keputusan aku mungkin Terlalu bukan gila sih mas Kan akhirnya aku buka Apa ses di google nih Gimana sih caranya Seandainya aku bisa pergi ke Hongkong Untuk bisa menyamakan Akhirnya Disitu ada Ada saran ya di google itu Kalau bisa untuk Melakukan permohonan Pergentian nama Gitu loh mas Ini cerita aku Akhirnya karena aku kepingin Karena aku kepingin Aku mencoba Ke kepala desa Di tempat aku kan Itu tidak bisa Tidak bisa Karena itu data kamu ini Sudah ada Katanya Harusnya kalau kamu Mau melakukan ini Coba tanya Kudu Capil Aku pergi Kudu Capil mas Kudu Capil menolak Maksudnya gini Kan aku mengajukan Kudu Capil Pak bisa gak bantu Untuk paspor saya Yang lama ini Disamakan dengan paspor Apa Dengan dokumen saya Yang ini yang asli Soalnya saya mau pergi ke Hongkong Saya bilang kayak gitu kan Karena kalau saya memakai data yang baru Saya akan ditolak Masa seperti yang Karena orang Hongkong kan maunya Kita menggunakan data yang sama Tidak bisa Ditolak juga Begitu loh mas Sandro Akhirnya Kalau kamu kepingin Benar menyamakan dokumen kamu Yang sesuai sama di paspor Coba deh Saya saranin Kata Dadu Capil nih Coba deh Aku saranin kamu Pergi ke pengadilan Untuk memohon Pergantian lama Gitu kan mas Oke Karena saya Kepingin sekali ke Hongkong Karena punya tekad Semua data-data saya itu Saya bawa Pergi ke Ini dulu Ke pengadilan Saya disana Diterima di kontrol dengan baik sekali Pokoknya sekarang Pelayanan itu Tidak seperti dulu mas Aku dulu kan takut ya Melihat Masuk ke gedung yang tinggi Pengadilan Seperti itu kan gak berani Masuk ke bagian itu permohonan Dilihat dulu data-dataku Sama ada seorang ibu Staf ibu yang ramah sekali Ya apa Ada yang bisa saya bantu Gitu ya Yang tadinya nyiyut Nyaliku itu Kok punya keberanian Ternyata orangnya ramah-ramah ya Tidak seperti yang dalam bayanganku Gitu Bayanganku kan orangnya Karena orang berbangkat kan Apa ya Gitu Pikiran kita lah sebagai orang awam Siap-siap Ini benerima Maap bu Saya boleh tidak melakukan Permohonan pergantian nama Alasannya apa mbak Gitu Begini Karena saya dulu pernah kerja ke Hongkong Saya ingin mengajukan ini Biar sesuai dengan Bisa saja sih Tapi apa nanti kamu Tidak merasa rugi Maksudnya kan Aku punya ibaratnya Seperti tabungan Ataupun apapun Hukumnya saya itu Yang dulu Yang berhubungan dengan Hal-hal yang besar Gitu loh mas Maksudnya Membuat curhat Apa pengajuan dulu Gitu Akhirnya dengan diketik tangan sendiri Itu mas Pengajuan permohonan Untuk Merubah Identitas Merubah identitas gitu Kita dikasih contohnya Ini-ini nanti Yang harus dipenuhi Kita pikir sulit kan Ternyata mereka Memberikan pelayanan terbaiknya Gitu ya Dengan memberikan Ini yang harus dibawa Ini yang nanti Yang harus perlu diketik Gitu Akhirnya saya pergi ke kontor Kontor warnet gitu Disana saya mencoba Untuk Meminta tolong Sama petugasnya Karena disini Tempat aku Lumayan orangnya Ramah-ramah mas Jadi dibantu Nah tetapi Ada juga sebenarnya Masalah ya Yang ikutan kemarin Kayak ini Kita disuruh untuk dulu Ke bagian Kayak apa sih namanya itu mas Kayak berkonsultasi Seperti Bagian pengajaran Mediasi Oh mediasi gitu Tapi Itu kan Surat pengajuan saya Sudah jadi nih Sebelum saya masuk dulu Kan nanti harus Anu dulu Dulu Terus pergi ke kantor pos nih Untuk apa Cop Cop pos gitu Untuk nanti bisa diajukan kembali Baru bisa diterima Kan prosesnya lama Gitu loh Lama Tapi ibarat Sekitar satu Itu baru hasilnya Tapi untuk Pengajuannya itu Langsung Habis itu Itu yang tidak Mengingatkan Setelah Kan Di bagian dalam itu Bilang Pergentian lama Nah setelah Surat saya jadi Saya mencoba ke bagian Yang bagian Mas Mas Mediasi Ternyata itu Permisi Ada yang bisa saya bantu Itu beda lagi Bagiannya gitu Ini pak Saya sudah membuat Surat ini Apa mungkin Bapak bisa membantu saya Untuk melihat Oh tidak bisa Katanya Gitu kan Ini gak bisa Katanya Oh gak bisa pak Kamu mengulai Berapapun Tidak akan bisa saya bantu Karena ini data kamu Tidak bisa diubah Karena aku kan sedih Gitu loh mas Sedih Aku keluar dari ruangan itu Habis itu duduk dulu Oh gak jadi Berarti aku gak bisa nih Terus kan itu Aku sama keluarga aku Kan kemarin Ibu yang di bagian dalam Bilang bisa Masa disini gak bisa Coba deh tanya lagi Ke bagian ibu yang dalam Gitu kan Ayo masuk lagi Ke bagian ibu yang bagian dalam Permisi Ibu apa Ibu ini kan Sudah-sudah jadi Tapi kata Tolak Siapa yang bilang ditolak Katanya ibu di dalam Itu karena dia Ingin kamu tuh Jadi pengacara Apa Dia minta Oh ibaratnya pengacara Butuh pengacara gitu loh Mas Sandro Ini bisa kok Yang penting kamu itu Katanya Terus dibenerin Oh Bagian ini Saya lalu Benderin lagi Baru nanti Setelah kamu melakukan Perbenaran Kamu pergi ke kantor pos Hanya Bagi pembenaran Ke warnet Ada kata-kata Yang Sesuai ya Dalam hal permohonan Hanya cuman Dibenarin Aku pergi kantor pos Untuk Dicop Paspor Eh bukan paspor sih Cop semua dokumen-dokumen Sangat yang Itu apa Untuk pengajuan permohonan itu Ke Kantor pos Matri 10 ribu itu Sekitar Ada 5 atau 6 Matri lah Ditempel disana Kembali kesana Nah disitu Tanya lagi tuh Mas Sandro Di bagian penerimaannya Berkas Diverifikasikan Bener ini mbak Katanya Terus Pasar mau apa Gitu kan Sebelum nanti Apa namanya itu Ditanya dulu disitu Gitu lah Mas Sandro Oh iya ini loh Apa Permasalahannya Alasan Saya Kemarin kena tip Kalau saya kerja disini Saya tidak bisa bayar Terus Akhirnya Katanya Diambil gitu Maksudnya sebagai bukti Gitu loh Sama paspor Gitu ya Tak kasih tunjuk Ini paspor lama saya Harus sama sesuai ini Bu Akhirnya beliau mungkin Konsultasi sama Bapak Kepala Pengadilan ya Sebelum saya disidang gitu Oh besok ya sudah Caranya gitu Itu juga secara online Sekarang gitu loh Mas Sandro Secara online juga Gitu Ini cara daftarnya ya Nah diajarin juga Ini cara daftarnya Untuk ini nanti menunggu Gitu hasil siapa Menunggu Jam berapa Sidang Setelah berkas kita diterima Nanti ada Apa Pemberitahan melalui email Gitu Hanya kan berkasa sudah diterima Setelah tiga hari Baru ada pemberitahan melalui email Juga dari Whatsapp Gitu kan Kalau yang mau menyidang Gitu juga ada hakimnya Namanya siapa Gitu Dan bayarnya pun Tidak mahal Mas Sandro Kita mau berusaha sendiri Cuman Rp166.000 Oh Mantap Mantap Tapi ini Itu tidak semuanya Maksudnya nanti kita dikembalikan Gitu loh Ada Gitu Setelah Itu kan nanti Dijelaskan Segini Seberapa Untuk materi Untuk apa Itu dijelasin Itu dirincikan Gitu Di emailnya kita itu Untuk bayar ini Bayar ini Untuk pemberkasan ini Pemberkasan ini Sisanya masih ada Itu ya Sedang Itu kan sudah ya mas Terus pagi kita sedang Yang kalau kita sedang Membawa Saksi dewasa Orang tua Pokoknya terus Atau kepala lingkungan Atau kepala desanya Gitu ya Dibawa Jadi sidang Waktu sidang itu Sekitar 15 atau 20 menit Sama gitu ya Cuman Untuk mengganti permohonan Semua itu diganti loh mas Tahun Pokoknya Harus sesuai dengan pas Dari tahun Mama Amat Gitu kan Saya minta disesuaikan Kamu tidak Kan ditanya dulu Karena itu kan Umurku dituangkan Tidak apa-apa Bapak Terulang itu Bapak Hakim yang mulia Karena ini demi Masa depan saya Terus beliau pun Ibaratnya Pak Hakimnya itu Baik banget Memberi masukkan lah Suatu saat Kalau terjadi itu Jangan seperti itu Hal-hal yang Begini untuk penipuan Itu pokoknya Beliau nya welcome Nah setelah Satu minggu sidang Bapak pemberitahuan Bahwa hasil sidangnya itu Sudah keluar Melalui email juga Gitu loh Terus melakukan Pembayaran Untuk Cuman murah banget Untuk pembayaran Apa ya Penebusan Apa hasilnya itu Lho mas Kalau gak salah itu Ada 13 ribu Atau berapa gitu Itu pun kita Setornya itu Melalui bank BTN Ataupun Bank keliling itu Yang kadang-kadang Ngetep Di setiap Kantor gitu Ada kan Bank kelilingnya itu Nanti kita itu sebagai Kalau Itu sudah kita Nanti itu Hasilnya itu Sudah bisa keluar Bisa kita print Yang 166 ribu itu Dikembalikan 20 ribu Gitu loh mas Dikembalikan lagi Ke ATM Gitu Nah selesai Alhamdulillah Setelah keluar Aku print Aku Sudah melihat Sudah melihat Keputusan Mereka kan Tidak bisa Besoknya Mas Tinggal cop-cop aja Sudah besoknya Satu hari Langsung jadi Semua dokumenku Seperti Paspor aku Gitu loh Jadi kan Jadinya kan Alhamdulillah semua Jadinya Walau Itu akan Umurnya Tanggal lain Yang penting Sama-sama Di paspor Ya kan Tidak perlu Menggunakan Apa ya Yang aku Mau tanya Sama Mas Sanro Kan Maaf Ya kan Kemarin Waktu aku Keluar negara Aku belum Keluar negara Sekarang Kan Lagi Nunggu Proses Kan Aku punya Paspor Yang Yang Kemarin Aku pakai Buat Gle Korea Itu Itu Terus Kalau bikin Paspor Baru Lagi Masalah Mas Gitu Ya Gak Masalah Nanti Kan Yang Sama Saudarkan Adalah Surat Keputusan Dari Pengadilan Tadi Yang Buat Buat Data Itu Sama Tunjukin Ini Sudah Saya Rubah Di Pengadilan Kalau Mereka Masih Gak Kasih Ijin Baru Kita Demo Baru Kita Viralin Prosedur Samen Sudah Jelas Sudah Komplit Ya kan Tinggal Persoalannya Merekanya Aja Kan Gitu Makanya Gini Loh Mas Teman Teman Yang Tahun Rp Itu Setelah Sidang Setelah Apa Itu Dibarikin Kembali Sisa Duitnya Rp 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 Itu Gitu Sekarang Apapun Terus Memang Jalur Satu Pintu Ya Gitu Apapun Itu Semua Dipermudahan Keberanian Untuk Melakukan Itu Pergantian Apapun Itu Mereka Dokumen Loh Daripada Sibuk Libet Teribet Seperti Data Ganda Ini Dokumen Yang Lama Sama Yang Baru Karena Aku Merasa Jalan Satu Satunya Biar Aku Bisa Kembali Ke Hongkong Kan Aku Sudah Ke Imigrasi Membawa Pasporku Yang Aku Bilang Mau Ke Korea Itu Sama Yang Paspor Ke Hongkong Aku Memberanikan Ke Imigrasi Aku Bisa Bantu Saya Apa Yang Bantu Gitu Ya Ini Pak Pengen Membuat Atau Merubah Paspor Lama Saya Ini Bisa Enggak Paspor Baru Saya Menjadi Seperti Sama Seperti Paspor Dilihat Dokumen Saya Asli Sama Semua Dengan Paspor Kuyang Baru Maaf Mbak Tidak Bisa Tolak Tapi Saya Kan Sudah Bagus Katanya Dokumen Kamu Yang Asli Ini Kan Sudah Sama Seperti Paspor Kamu Yang Baru Saya Pergi Ke Hongkong Pak Itu Di Imigrasi Sekarang Tidak Bisa Maaf Saya Tidak Bisa Membantu Tegas Sekali Orang Di Imigrasi Mas Sandro Dengan Kekecewaan Dengan Satunya Caranya Saya Membukan Ke Pengadilan Permohonan Pergantian Nama Akhirnya Disana Diterima Ya Alhamdulillah Semua Dokumen Saya Semuanya Dan Lebih Lucunya Lagi Mas Sandro Kan Aku Punya Surat Nikah Bagaimana Caranya Kan Saya Menyamakan Tanggal Lahir Saya Selama Ini Sesuai Dengan Paspor Lama Saya Ada Yang Bisa Mempercaya Saya Benar Membawa Surat Keputusan Pengadilan Itu Mas Sandro Ini Pihak Memberikan Permohonan Saya Dibaca Dulu Sama Kepala KU Kalau Memang Dari Pihak Pengadilan Sudah Memberikan Izin Kami Yang Dari Bawa Bisa Apa Ya Sudah Itu Tidak Diganti Mas Surat Nikah Itu Tidak Diganti Tapi Cuma Diparap Doang Cuma Namaku Misalnya Itu Terubah Lagi Kayak Apa Ya Coret Coretan Gitu Kenapa Tidak Diganti Oh Enggak Tidak Perlu Nanti Diparap Aja Kan Sudah Ada Dari Sana Pun Nanti Tidak Perlu Bertanya Karena Sudah Melihat Dua Parap Di Buku Nikahnya Kayak Begitu Hanya Dari Parap Dan Mengenai Ijazah Saya Mengajukan Hal Yang Sama Ketempat Sekolah Saya Dulu Gitu Ya Karena Tuhan Kalau Tidak Ada Mungkin Kebetulan Saya Punya Sepubu Menjadi Staff Di Sana Coba Sama Kepala Sekolah Diterima Juga Gitu Mas Andro Semuanya Sama Gitu Tapi Bukan Ijazahnya Seperti Surat Itu Yang Memberitah Kalau Memang Saya Benar Sekolah Di Sama Gitu Mas Bahwa Itu Cuma Diganti Gitu Bisa Semua Sekarang Semua Dokumen Sudah Sama Makanya Alhamdulillah Tidak Ada Ketakutan Lagi Gitu Yang Bisa Saya Rasakan Seperti Teman Teman Banyak Yang Memiliki Data Yang Tidak Sama Terus Harus Memiliki Ketakutan Untuk Jangan Takut Kalau Kita Masih Keberanian Di Negara Seni Jangan Takut Untuk Calor Calor Mungkin Hal Seperti Gitu Mas Kalau Kita Mau Berani Sendiri Gitu Gak Ada Gitu Itu Sama Aku Mau Ceritakan Semoga Teman Teman Yang Mau Merubah Datanya Kalau Bisa Menyuruh Orang Tapi Biayanya Keluar Mahal Loh Mas Kalau Menyuruh Orang Loh Loh Belatanya Itu Sampai Bibiku Kemar Waktu Umroh Itu Cilai Sedikit Kalau Mau Mengajukan Kepengadilan Itu Sampai Karena Mereka Harus Memiliki Ini Apa Namanya Memiliki Kayak Calor Gitu Ya Mas Itu Sampai 1.800.000 Itu Hanya Untuk Kesana Serta 5.000.000 Oke Luar Biasa Informasinya Dari Sampai Penting Sekalinya Kalau Sudah Sampai Di Hongkong Memuka Kita Konten Lagi Pokoknya Kita Buat Teman Mas Makasih Buat Teman Semuanya Informasi Yang Sangat Informasi Yang Informasi Yang Tidak Membuat Orang Jadi Galau Gerisah Bunda Dan Gulana Ini Yang Saya Tunggu Informasi Informasi Yang Seperti Ini Ini Pengalaman Di Lapangan Bukan Saya Cerita Tapi Kalau Saya Yang Apa Yang Mau Dijalankan Saya Sudah Punya Ya Tapi Tidak Untuk Yang Sendiri Baru Sampai Cerita Hari Ini Teman Dari Trenggale Aku Tidak Tau Kalau Sampai Dari Kota Mana Boleh Disebutkan Nggak Kotanya Oh Saya Dari Mataram Oke Sampai Dari Mataram Tidak Ada Masalah 23 Juga Ada Yang Sidang Ketika Saya Akan Kumpul Informasi Ini Teman Teman Semuanya Akan Punya Gambaran Berani Mereka Akan Benar Benar Merasa Ada Kekuatan Dan Pengetahuan Informasi Dari Sampai Sekali Loh Terima Kasih Mungkin Ada Closing Statement Buat Teman Atau Cukup Teman Teman Yang Misalnya Masih Mau Pergi Keluar Negeri Masih Tau Dengan Datanya Tidak Sama Bisa Berusaha Sendiri Dulu Usaha Tiar Doa Itu Perlu Dan Kalaupun Masih Ragu Dan Takut Mungkin Untuk Kesana Mungkin Ada Kesengganan Juga Mungkin Mas Kita Sebagai Orang Awam Melihat Takut Terlalu Takut Sekarang Karena Tidak ada Yang Menakutkan Masuk Di ruang Mereka Jauh Melihat Mereka Senyum Ramad Banget Gitu Mas Jangan Usah Perlu Ada Sehat Selalu Buat Sampaian Semangat Menebarkan Informasi Dan Saya Tunggu Sehat Selalu Buat Sampaian Terima Kasih Sama Sama Bye Bye Oke Buat Teman Teman Semuanya It's Okay Sekali Bener Bener Ini Data Ganda Jangan Pernah Khawatir Disini Sudah Ada Solusinya Sudah Sudah Sedang Di Pengadilan Dan Teman Teman Dan Ini Ada Experian Dan Ini Cerita Yang Top Sekali Lagi Gak 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 Usah Galau Gak Usah Panik Gak Usah Bingung Semuanya Selalu Ada Caranya Tinggal Bagaimana Kalian Mau Bergerak Atau Mencari Cara Untuk Mencari Persoalan Sekali Lagi Keep Stay Tune Di Youtube Channel And See you Next Bye Bye Bye